GGR artis kontroversial Nikita Mirzani lagi-lagi tersandung masalah hukum. Terkait laporan pencemaran nama baik dari Dito Mahendra, Nikita secara mengejutkan tadi malam ditahan oleh pihak Kejaksaan Negeri Serang, Banten. Nikita sempat berteriak histeris di kantor kejari saat dirinya dinyatakan ditahan dan hendak diboyong ke rutan kelas 2B Serang, Banten. Lantas apa alasan Nikita sampai ditahan? Apa pula yang membuat Nikita sebelumnya saat ditangkap paksa oleh polisi pada bulan Juli 2022 tidak jadi ditahan? Seperti apa pula keributan yang terjadi antara Nikita Mirzani dengan polisi di rumahnya saat penyidik menyita barang bukti dari rumahnya ketika itu? Seperti apa pula pihak rutan mengungkap kondisi Nikita Mirzani saat tiba di rutan pukul 21 waktu Indonesia Barat tadi malam? Ditahan di rutan kelas 2B Serang, Banten tadi malam. Seperti apa kondisi Nikita Mirzani yang ditahan satu kamar bersama tujuh tahanan perempuan lainnya? Benarkah Nikita Mirzani mengalami depresi? Yang juga mengejutkan, rupanya berkas perkara Nikita Mirzani akan segera dilimpahkan ke Jaksaan Negeri Serang ke Pengadilan Negeri Serang untuk segera disidangkan. Lantas benarkah berkas perkara Nikita benar-benar sudah lengkap? Pemirsa bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Artis kontroversial Nikita Mirzani lagi-lagi tersandung masalah hukum. Terkait laporan pencemaran nama baik dari Dito Mahendra, Nikita akhirnya ditahan pihak Kejaksaan Negeri Serang, Banten pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022 malam. Penahanan dilakukan usai berkas perkara kasus pencemaran nama baik yang dilayangkan Dito Mahendra, dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Serang, Banten. Nikita Mirzani ditahan di Rutan 2B Serang. Pihak tahanan mengungkap bahwa tidak ada perlakuan spesial terhadap Nikita. Tiba jam 9 malam, Nikita langsung menjalani pemeriksaan kesehatan, kemudian ditempatkan di kamar perempuan yang isinya terdiri dari 7 hingga 8 tahanan. Pihak Rutan pagi tadi juga mengaku bahwa saat tiba di Rutan, Nikita tampak baik-baik saja. Kondisi Nikita tersebut sangat berbeda dengan saat ia berada di Kejaksaan Negeri Serang, di mana Nikita sempat histeris ketika pihak Kejaksaan menyatakan dirinya ditahan dan diboyong ke Rutan 2B Serang. Nikita histeris di kantor kejari rupanya karena ia sempat menolak untuk ditahan. Namun komunikasi yang baik dari pihak Kejari Serang membuat sikap Nikita kemudian melunak dan tenang, hingga mau diboyong ke tahanan. Nikita ditahan selama 20 hari ke depan. Keputusan penahanan atas Nikita dilakukan lantaran ancaman hukuman penjara terhadapnya di atas 5 tahun. Lantaran sempat politik yang Perfect 6 tahun. Oh ini nih, Terima kasih. 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 Histeris atas penahanannya, Nikita yang ditahan di rutan 2B serang tersebut kemudian menerima kondisinya. Bahkan kondisi Nikita pasca ditahan, menurut kuasa hukumnya Fahmi Bahmit, kliennya sudah bisa rileks bahkan tertawa di dalam rutan kejari 2B serang. Meski Nikita sudah bisa tertawa, lantas seperti apa kondisi psikologis Nikita yang kini berstatus sebagai tahanan kejari serang menurut psikolog? Sempat histeris saat hendak ditahan, benarkah Nikita ada kemungkinan mengalami depresi saat berada di tahanan yang notabene meninggalkan anak-anaknya yang masih kecil di rumah? Jangan lupa, 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 jangan l Rambut pakaian dari luar Tidak ada 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 Terima kasih. 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 Nah kemudian bisa juga nanti dikaitkan dengan kondisi kemarahan Nah kemarahannya ini sifatnya juga berlebihan gitu outburst bahasa Inggrisnya Atau bisa jadi dikaitkan nanti dengan munculnya kondisi histeria Jadi kalau kita lihat kemungkinan-kemungkinan ini saya lihat secara umum gitu ya Di sini adanya sebuah kondisi emosi yang muncul tidak terkendali Yang sifatnya sangat kuat dan itu berlebihan Nah dalam konteks ini biasanya di latar belakangnya oleh adanya kecemasan yang sangat tinggi Atau tinggi lah bahasanya begitu Nah biasanya hal ini tidak mudah dikendalikan dan sifatnya instinktif Jadi orang sebut saja itu refleks gitu Karena tadi kecemasan itu memicu rasa terancam Ketika seseorang berada pada situasi tadi saya bilang terancam, tidak aman Dia perlu mencari dasar apa yang membuatnya bisa tenang Bisa mereduksi tadi ancaman-ancaman itu Nah dengan adanya sebuah kepastian Maka seseorang bisa lebih mengelola rasa takutnya, marahnya, sedihnya Nah namun dalam konteks seperti tadi itu kan dia tidak tahu apa yang terjadi Sehingga muncul prediksi-prediksi yang bisa membangkitkan ketakutan tadi Sehingga tadi muncul saya katakan kecemasan Karena cemas itu adalah suatu reaksi emosional dan juga fisik Yang didasari oleh adanya prediksi terhadap sesuatu Yang buat dirinya itu mengancam Jadi itu barangkali yang menjadi latar belakang Dengan melepaskan itu sesegera mungkin dia merasa puas Dia merasa lega Atau kemungkinan lain hal ini bisa jadi berkaitan dengan adanya kondisi depresi Beberapa orang yang mengalami depresi Kemungkinan bisa memunculkan iritasi yang sangat signifikan dalam dirinya Nah iritasi-iritasi inilah yang kemudian dimunculkan Dalam bentuk tadi kemarahan, berteriak, screaming tadi yang saya sebutkan Mengejutkan kondisi terkini Nikita Mirzani Pasca ditahan-ditahanan kejari serang Lantas benarkah kejari serang dalam waktu dekat Akan melimpahkan berkas perkara Nikita ke pengadilan untuk disidangkan Pemirsa Intens Investigasi Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini Halo assalamualaikum aku Nyairo Fitria Jangan lupa saksikan Intens Sehari 3 kali nih kayak minum obat Hari Senin sampai Sabtu Terima kasih Mengejutkan kondisi terkini Nikita Mirzani Pasca ditahan di Kejaksaan Negeri Serang Yang juga tak kalah mengejutkan adalah pengakuan pihak Kejaksaan Negeri Serang Bahwa berkas perkara Nikita Mirzani dalam waktu dekat Akan dilimpahkan ke pengadilan Negeri Serang Untuk kemudian disidangkan Sebelumnya pada 24 Oktober 2022 Tim penyidik Polresta Serang Kota Telah melakukan pelimpahan berkas tahap 2 Perkara pencemaran nama baik di Tomahendra Yang menjerat Nikita Mirzani Dalam hal ini pelimpahan tahap kedua adalah Pelimpahan tersangka dan barang bukti perkara Dari kepolisian ke Kejaksaan Negeri Sehingga kemarin pihak Kejaksaan memutuskan menahan Nikita Mirzani Di rutan 2B Serang Setelah kami menahan ini Mungkin kami akan segera melimpahkan perkara ini Ke pengadilan Negeri Serang Untuk secepatnya untuk diadili Atau dipersidangkan Ya apakah nantinya akan diperpanjang penahanannya Tentunya disesuai dengan kebutuhannya Sesuai dengan kebutuhan penanganan perkaranya Mungkin itu Itu saya serahkan lagi ke penilaian masyarakat Karena kan sekarang semua sudah tahu nih Sudah pintar Sepenting apa Tentunya semua masalah penting ya Cuman urgensinya apa Atau mungkin diduga Nikita akan melarikan diri mungkin Atau Nikita tidak kooperatif mungkin Tapi apapun kan kita sudah sama-sama menyaksikan ya Nikita kooperatif ke sana Dan pihak kepolisian juga ada alasan untuk datang ke rumah Nikita Kalau Nikita ya seperti yang kalian tahu lah Semua tahu Nikita itu orangnya tenang banget kan Santai banget dan seperti selalu saya bilang Nikita itu orang yang sanggup menerima resiko dari apapun yang dia lakukan Kalau dia ngerasa tidak bersalah ya dia akan bersuara Setahu saya nggak kenal ya Setahu saya nggak kenal Demikian pemirsa kabar terkini Terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini Saksikan terus Intense Investigasi Setiap Senin sampai dengan Sabtu Tayang 3 kali sehari Yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore dan 7 malam Tentunya hanya di Youtube Channel Dan pastikan jangan lupa untuk like Subscribe, share dan juga komen channel Intense Investigasi Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.